Saudara yang juga jadi sorotan adalah terkait dengan informasi dari kasus ayah bunuh anak kandung di Gresik Jawa Timur hari ini polisi akan memeriksa ibu korban. Setelah menetapkan ayah korban sebagai tersangka, kini polisi mengagendakan pemeriksaan ibu korban. Ibu korban diketahui meninggalkan rumah 3 hari sebelum kejadian pembunuhan sang anak. Tersangka yang juga ayah korban mengaku tega membunuh anak lantaran kesal sang istri kabur dari rumah. Lebih lengkap soal penyidikan kasus bapak bunuh anak kandungnya kita akan bahas lebih lengkap bersama Wakapolres Gresik, Kompol Erika Purwana Putra yang sudah bergabung dalam sambungan Zoom. Selamat siang Pak Wakapolres, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk Kompas TV. Pak Kapolres, apa hasil pemeriksaan terhadap pelaku ini Pak? Terima kasih, selamat siang Mbak. Bisa kami jelaskan terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara Afwan, orang tua daripada anak dengan insienal AK, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023. Sampai saat ini, hari ini masih proses terkait dengan pemeriksaan kejiwaan daripada tersangka. Pak Wakapolres, tega membunuh anak kandung, apakah tersangka akan menjalani tes kejiwaan Pak? Betul, hari ini sedang dilakukan proses tes psikologi yang dilakukan oleh Dinas PPA Provinsi Jawa Timur. Oke, dalam kasus ini siapa saja saksi yang sudah diperiksa Pak Wakapolres? Saksi sejauh ini pemilik rumah kontrakan dan orang tua daripada tersangka. Setelah menggali dari pelaku, sempat ada kabar bahwa pelaku ini, pelaku yang merupakan ayah kandung korban melakukan pembunuhan karena kesal akibat sang istri atau ibu korban kabur. Apakah sudah ada informasi terkait dengan ibu korban Pak Wakapolres? Dapat kami sampaikan, yang pertama memang motif yang kita dalami adalah terkait dengan tekanan ekonomi. Kemudian salah satu penyempat lainnya adalah situasi keluarga itu bahwa memang benar, yang disampaikan mbak tadi bahwa ibu daripada korban, anak dengan inisial AK ini meninggalkan rumah dari hari Rabu, jadi tiga hari sebelum kejadian, yang seperti itu. Sudahkah ada informasi keberadaan ibu korban Pak? Saat ini sedang kita lakukan memanggilan, nanti prosesnya akan kita sampaikan kepada media. Menurut pengakuan pelaku, apakah ibu korban mengetahui rencana pembunuhan pelaku terhadap korban Pak? Nanti dalam pemeriksaannya akan kita sampaikan lagi. Oke, lantas apa pasal yang dijerat terhadap pelaku ini Pak? Pasal yang kita terapkan untuk menjerat pelaku, yang pertama adalah pasal 44 ayat 3 UU Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghabisan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kita terapkan pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana. Pak Waka Polres, apakah tergali dari pelaku? Sejak kapan pelaku merencanakan pembunuhan terhadap anaknya? Dari hasil pemeriksaan dan pencarian barang bukti alat bukti, bisa kita simpulkan bahwa malam harinya sebelum kejadian, pelaku ini sempat membrowsing tentang cara membunuh anak kecil. Itu salah satu yang kita mengisikan pada perencananya seperti itu. Kemudian sebelum pelaku menusukkan pisau dapur itu ke tubuh korban, itu pelaku sempat mengasah pisau itu ke sandal, ke sandal, ke sandalnya untuk memastikan bahwa pisau itu tajam. Pak Waka Polres, apakah korban sempat mengetahui rencana sang ayah yang menjadi pelaku pembunuhan? Sebab sempat beredarkan gambar yang dibikin oleh korban, Pak? Itu belum bisa kita ngarahkan ke situ, Pak. Tapi memang benar ada gambar seperti yang sudah diperintahkan media, gambar dari, diindikasikan gambar daripada korban. Lantas, langkah selanjutnya apalagi yang akan dilakukan, Pak Waka Polres? Setelah kita lakukan pemeriksaan psikologi kepada tersangka, kita akan jadwalkan memanggilan pada ibu korban. Saat kejadian, Pak, apakah sempat ada informasi tetangga korban, tetangga di rumah itu yang mendengar? Mungkin ada keributan sebelumnya atau seperti apa, Pak Waka Polres? Keluarga ini, tersangka Afan dan istrinya berikut dengan anaknya itu memang baru kontrak di rumah kontrakan di desa Putatlor, kejabatan mengantin baru seminggu, Pak. Jadi, tetangga belum terlalu mengenal dengan keluarga ini. Oke, jadi memang tidak ada informasi terkait mungkin ada respon dari korban ketika sang ayah melakukan pembunuhan terhadap anaknya ini? Tidak ada ya, Pak? Belum ada. Baik, terima kasih Kompol Erika Purwana Putra, Waka Polres Gresik yang sudah bergabung dalam kompas yang. Terima kasih, Pak Waka Polres.